Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji dan syukur kembali kita lanjutkan Hadir Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita masih diberi kekuatan untuk kembali Kita sama-sama melanjutkan materi pembelajaran kita Pada pertemuan kali ini Salawat dan salam juga Senantiasa kita berikan, kita curahkan kepada jujur kita Rasulullah Muhammad SAW Baik, kepada siswa sekalian untuk pertemuan kali ini Dia merupakan penutup dari bagian materi bab 4 Yaitu disini kita akan mempelajari tentang Bagian E Bagian kelima dari bab keempat ini Yaitu Tentang inverse dari fungsi komposisi Jadi setelah mempelajari inverse dari beberapa jenis fungsi Kemudian mempelajari bagaimana cara mengkomposisikan fungsi Di pertemuan akhir ini Bab 4 adalah kita akan mempelajari bagaimana Tentang inverse dari fungsi komposisi Baik, disini dijelaskan urayannya bahwa Jika F dan G Masing-masing adalah fungsi bijektif Makna bijektif disini adalah fungsi yang memiliki sifat berkorespondensi satu-satu Sehingga mempunyai fungsi inverse Yaitu F inverse dan G inverse Maka inverse dari fungsi komposisi Ditentukan dengan aturan Perhatikan aturan yang pertamanya disini adalah F bundaran G inverse X Sama dengan G inverse Dalam kurung F inverse X Kemudian aturan yang kedua G bundaran F inverse X Sama dengan F inverse dikali G inverse X Atau cara pembacaannya dalam bentuk yang lain bisa dibaca seperti ini F komposisi G inverse X Sama dengan G inverse dalam kurung F inverse X Yang kedua G komposisi F inverse X Sama dengan F inverse dalam kurung G inverse X Kalau kalian perhatikan dari struktur rumusnya Disini mengalami keterbalikan Yaitu bentuk lain dari kata inverse Yaitu disini terbalik F nya di depan untuk komposisinya G nya di depan Karena di inverse kan Ini juga G nya di depan Tapi setelah hasil dari rumusnya adalah F yang di depan Kenapa? Karena di inverse kan Atau dilakukan ke pembalikan Atau kebalikan Itulah makna dari inverse Baik untuk contoh soalnya Bisa kita perhatikan bersama disini Diketahui F X Sama dengan X kurang 5 Dan G X Sama dengan 2 X tambah 6 Ya tentukan F bundaran G inverse X Kemudian bagian B G bundaran F inverse X Nah sekarang kalian lihat disini Untuk jenis fungsinya Fungsi F X dan fungsi G X Dia merupakan fungsi linear Sama-sama merupakan fungsi linear Atau fungsi yang variable X nya berpangkat 1 F X sama dengan X kurang 5 Nah jadi caranya disini Untuk menjawab bentuk soal dari inverse Dari fungsi komposisi Kita harus inverse kan dulu Masing-masing fungsinya Yaitu disini X kurang 5 F X nya Maka F inverse X nya adalah X tambah 5 Yaitu disini kan ada 1 Ya maka inverse nya adalah 1 1 X atau X tambah 5 Per 1 ya tetap ya ditulis Seperti itu Jadi X kurang 5 Maka F inverse X nya adalah X tambah 5 Ya kebalikan dari kurang Adalah tambah atau penjumlahan Kemudian G X Sama dengan 2 X tambah 6 Maka G inverse X nya Sama dengan X dikurang 6 Per 2 Nah inilah inverse dari Tiap-tiap fungsi yang sudah kita ketahui tadi Ya langkah berikutnya adalah Kita ke soal bagian A dulu Yaitu F bundaran G inverse X Sama dengan G inverse Dalam kurung F inverse X Ya maksudnya adalah Fungsi F inverse ini Kita masukkan ke dalam Fungsi G inverse Menjadi sama dengan G inverse Dalam kurung X tambah 5 Sama dengan Dalam kurung X tambah 5 Dikurang 6 Per 2 Kita buka kurungnya menjadi X tambah 5 Dikurang 6 Per 2 Ya Plus 5 atau tambah 5 Dikurang 6 Yaitu kurang atau minus 1 Menjadi X kurang 1 Per 2 Ya jadi F bundaran G inverse X nya Sama dengan X Kurang 1 Per 2 Ya itulah Cara mengkomposisikannya ya Baik untuk contoh soal yang bagian B Di sini Di sini Dijelaskan bahwa Tentukan G bundaran F inverse X Yaitu sama dengan F inverse Dalam kurung G inverse X Nah ini Yang kita Komposisikan lagi Yaitu Sama dengan F inverse Dalam kurung X kurang 6 Per 2 Nah kemudian kita masukkan Ke dalam fungsi F inverse tadi Menjadi Dalam kurung X kurang 6 Per 2 Ditambah 6 Kita buka kurungnya Menjadi X kurang 6 Per 2 Ditambah 5 Nah langkah berikutnya Di sini kita lakukan Perkalian secara silang Agar menghasilkan Penyebut 2 Caranya yaitu 2 ini Kita kalikan dengan 5 Ya yaitu Menjadi X kurang 6 Ditambah 10 Jadi 2 kali 5 10 ya X kurang 6 Tambah 10 Per 2 Ya sama dengan X tambah 4 Per 2 Yaitu Minus 6 Tambah 10 Itu Plus 4 ya Sama dengan Ini Sudah benar Kalian jawab seperti ini Kemudian kita jabarkan Ke bentuk yang lain Yaitu 1 per 2 X Ditambah 2 Yaitu X per 2 Kemudian 4 per 2 juga Yaitu 1 per 2 X Ditambah 2 Sehingga Menjadi G inverse G bundaran F inverse X Sama dengan 1 per 2 X Ditambah 2 Nah disini Bisa kalian tulis nanti Soalnya Dan Contoh soalnya ya Baik itu saja yang bisa Saya sampaikan pada video Pembelajaran kali ini Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!